Buat nemenin lo di weekend gue bikin gue bikin video yang gampang-gampang banget terutama buat temen-temen kan udah lama nih belajar di channel gue harusnya webu sekarang itu udah established tapi udah mulai mapan di posisinya karena kalau posisi blog kita sudah mulai mapan maka pekerjaan CEO selanjutnya lu itu adalah tinggal optimasi di berapa bulan yang lalu gua pernah bikin video timikan cara optimasi artikel website nah diantara situ kalau udah melakukan optimasi artikel supaya Reng lo tuh naik buat itu kan ini ya gue buatnya kan ini gue bikin artikel ini seperti di video tadi untuk menaikkan ini artikel yang ini nah diantara proses optimasi artikel ada yang disebut dengan namanya konten Gap apa itu konten Gap Gap konten udah pasti layak artikel tapi kalau gapnya itu kan jurang pengisah diantara buka jarak-jarak antara blog lu dengan kompetitor lu paham ya jadi jarak antar keyword-keyword yang digunakan saya udah di ranking satu nih udah 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 di page one tapi kan gua masih punya kompetitor kan supaya tetap nah supaya ranking lu tetap stabil berada di atas tidak goyang lu harus membuat keyword artikel yang sama banyak gua ambil langsung kita contoh aja langsung kita praktekkan aja seperti ini gua langsung cek dulu organic keyword ini harus lakukannya sebagai seorang CEO spesialis atau lu sebagai seorang blogger lu pengen optimasi blog lu seperti ini bisa lu lihat traffic udah bertrafik semua kan itu dari cara contoh membuat artikel dan yang lucunya ini kan kalau lu nonton video itu gua ini artikel-artikelnya itu gua asal dari spinner semua dua artikel yang ini ingin hasil spinner ini juga spinner tapi dia terenking dengan baik ya sudah belajar di channel Goma enggak kaleng-kaleng iya seperti keyword untuk contoh membuat artikel dia punya traffic 1900 dan judul titel ini dibuat sebanyak 177 juta lu lihat babang tersebut ada masih di nomor dua Oh my god ya Nah kenapa gua bikin konten game hari ini karena seperti biasa pelayan publik punya gue dan kirim email kadang juga ada di Global Asia Hai saya sekarang global Asia kalau enggak cara menulis buku itu sub di keyword yang sama bermain di keyword yang sama mereka selalu ada di page one berbarengan misalnya sini contoh membuat artikel sini gua ganti cara membuat artikel keywordnya misalnya kita cek ini dia punya traffic 14.000 dan ditulis titel ini ditulis banyak 357 juta penulis artikel yang menggunakan cara membuat artikel seperti bisa lu lihat ini kan pungkul ini mah Google snippet dari peduli membaca tuh rangnya nol kalau lihat pelayan publik kirim email dan ini hot liputan 6 hot liputan ini gua ngambil karena di media ID cloud love video nah ini cara menulis buku and then eh si babang tanpa ada di page 10 edit yang dia di range 10 ada di page one nah ini kan berarti gua bisa gak jauhkan dari mereka ada ini mau gua mau gua apa mau gua compare mau gua 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 melihat perbedaan antara web gue dengan web-web yang ada tiga di atas tadi tersebut karena kalau lu bisa kalau lu punya tools yang namanya aref itu sangat bagus karena disitu ada yang namanya konten Gap seperti disini ini banyak yang jarang banyak yang pakai sih makanya punya beli beli tools tapi lu enggak manfaatkan tuh ngebacir ya kita misalnya langsung aja ke konten Gap gua tinggal di bagian sini gua tinggal ambil link-linknya dari kompetitor gue terus kirim email and then ngomong cara menulis buku deh karena ini berempat bermain di keyword yang sama dan selalu berada di posisi yang sama kita cek ya Hai gua ambil link gue diperhatikan ini segi teknisnya ini harus lakukan kalau untuk maintenance blog lu apalagi kalau lu lu sebagai seorang CEO spesialis harus bisa kita bikin di luar kepala langsung masukkan aja di sini bagian kita kita adalah domain utama kita terus kita masukkan domain URL nah ini punyanya cara menulis buku dia bandwidth limit karena terlalu banyak traffic jadi hostingnya dia sangat kecil tidak tidak sebanding jadi dia harus menambah membeli lagi bandwidth itu paling males menggunakan WordPress dengan hosting seperti ini kalau kita sudah mulai dirank dan trafficnya banyak wah ini yang lu ini akan lu hadapin makanya kenapa gua pilih blogspot ada blogspot paling aman hostingnya mau 100.000 visitor beberapa hari lu nggak akan pernah bandwidth limit Oke seperti itu berarti emang untuk keyboard cara menulis itu sangat-sangat banyak sekali trafficnya dan enggak gua juga enggak salah gitu menggunakan keyword ini sebagai banyak sampling di video gue karena emang dia banyak-banyak trafficnya ya dong gua ngajarin orang dengan traffic yang wow gitu seperti ini habis itu kita langsung klik show keyboard bisa tambah lagi ya kalau mau tapi gue cukup ambil tiga nah ini disini langsung dinyatakan 62 keyword that in rakyat edu.org itu dasen rank for kata dia nih kata dia ya tapi kan kadang-kadang gini tools-tools kayak begini itu dia eh apa sih minus D minus D1 ya datanya tidak real-time jadi kita harus kadang-kadang harus cek seperti cara membuat artikel tadi dulu liatkan gua adakan cara membuat artikel itu ada tapi kata Arif gua nggak ada dirinya tapi sebenarnya ada ada di sini nomor sepuluhan yaitu karena emang tuh seperti ini minus D minus satu minus satu sehari jadi dia memang datanya tidak real-time jadi kita harus lihat misalnya penulisan artikel sini ada kolumennya sebanyak 800 kita cek apakah gua ada Hai pamer lu gue nggak pamer gue ngasih lihat gua ada babang-bambang di PS2 yang mana yang lu nggak ngereng itulah yang lu perbaikin di dalam artikel lu ya yang mana yang nggak lu reng itulah yang lu tulis di artikel coba ya pelayan publik kirim email cara menulis buku seperti gua bilang kan ini gua nggak ada nih di artikel di keyword artikel yang baik dan benar berarti ini harus bekerjaan buat gue untuk dioptimasi paham ini ini gua nggak ada nih di keyword ini gua harus ada dong biar gue tetap bisa berbarengan terus sama mereka tuh supaya tetap ada di patch one terus coba kita coba cek yang lain lagi kita bisa belajar menulis artikel kayaknya gua nggak ada sepertinya demikian Hai pelayan publik cara menulis buku kirim email adakan mereka bertiga kan Hai punya gue nggak ada bukan nggak ada berarti gua ada di patch 2 atau di patch 3 masih jauh kayaknya Hai coba kita cek si babang tampon ada di sebelah mana di sebelah mana ternyata gua sama sekali tidak ngereng untuk keyword belajar menulis artikel nah ini ini PR buat gua sementara tiga kompetitor gue yang lain ada Hai adakan nah tabik aja ke sini yang keyword-keyword yang kita tidak ada di rank sama sekali mah Google itulah yang lu ambil susun lagi kembali tadi seperti penulisan artikel sekarang belajar menulis artikel terus misalnya sangat mencari cara menulis artikel yang menarik ya contoh cara membuat artikel misalnya gua ambil pelayan publik ada baban tanpa kalau yang ada kayak begini nggak usah ya nggak usah di-usah dikerjakan lu cari lu di ini ya di sisir lagi disorting disort lagi dimana lu yang enggak lu tidak ngerengking keyboard-nya itu yang lu kerjakan pembuatan artikel misalnya cek lagi harus seperti ini kerjaan-kerjaan lu sehari-hari itu sebagai seorang CEO spesialis atau sebagai seorang blogger untuk optimasi website lu kalau misalnya renk-renk dari blog lu itu sudah establish sudah mulai banyak yang ke-ranking sudah mulai banyak trafficnya bukan berarti udah selesai nggak bikin apa-apa tapi lu harus maintain seperti ini pembuatan artikel gua nggak ada tambah lagi dong pekerjaan gue enggak lu tinggal kumpulin semua artikel keyword-keyword disini keyword-keyword mana yang lu tidak ngereng itu lu kumpulin tetap aja di notepad selanjutnya pekerjaan lu adalah ada dua ada dua yang selalu kerjakan dengan keyword-keyword yang tidak terenking seperti ini yang pertama lu bisa buatkan desbek artikel support seperti muda juga kasih contoh yang menggunakan spinner juga enggak masalah atau lu memberikan keyword-keyword ini dulu bikin artikelnya tapi taruh di backlink di tiap satu lu atau di gaspos bisa dan itu lingkan ke angk gunakan anchor text dari keyword ini ya gunakan gg anchor textnya dan arahkan ke link artikel 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 lu dikara canceling artikel lu ini disini Hai udah begitu aja kerja lu maintenance ini pasti banyak kali ada 62 keyword minimal setengahnya lagu tidak terenking berarti ada mungkin tersebut bikin 30 artikel atau mungkin kalau gua mau di gua mau dipadatkan mungkin sekitar lima atau sekolah stik lagi harus gue buat supaya gua ikut ranking di 62 keyword ini caranya seperti itu sangat gampang banget ya ya gampang banget sekalian jangan lupa lu cek juga misalnya link artikel lu kita cek aja langsung disini overview bisa punya beberapa keyword misalnya gue penasaran inilah pekerjaan sehari-hari dari seorang CEO spesial dan seorang blogger dan caranya juga sangat gampang banget tapi kalau lu malas tinggal pakai spinner selesai semuanya seperti gua lakukan nih domain harusnya pekerjaan traffic kalau linknya terdapat link URL artikel dipakainya traffic bukan domain kalau domain akhirnya begini yang keluarnya banyak kita cek aja ada 174 backlink dari link ini pantas lalu di page one Oh iya ada 21 keyword kan posisinya kita cek Oke that's good ini adalah posisi semuanya keyword-keyword gue jadi gua mesti ada PR kita 62 keyword berarti ada 51 jadi mungkin sekitar Rp100 100 lebih lah keyword yang harus gua ranking untuk link ini lebih berarti jadi emang tidak nih kalau contoh artikel gua masih ada diri di lima diri posisi 51 sejauh banget itu berarti gua mungkin banyak artikel support lagi tuh berat-berat ya paling banyak gua dapat traffic untuk keyword penulisan artikel itu adalah contoh membuat artikel habisnya adalah cara membuat artikel dan contohnya contoh penulisan artikel ini adalah sumber-sumber traffic gua lumayan banyak tapi yang paling banyak tadi contoh membuat artikel dan ini semua udah gua kasih tahu bagaimana caranya cara optimasinya dari sejak cara membuat artikelnya dulu cek aja di video buat tentang spinner dan lu juga cek di sini di video cara optimasi disitu gua sebenarnya kasih lihat secara gamblang bagaimana gua membuat artikel gue ini bisa berada di page one tidak pakai apa-apa terus tambahin backlink backlink juga sudah gua ajarin caranya jadi emang channel gue ini metodenya tidak ada yang gue sembunyi-sembunyiin cuman masalah kalau belum keren karena website lo authority nya masih terlalu kecil selalu ingatkan kalau lu punya book lu baru bikin blog bikin domain arahkan semua backlink itu ke homepage branded dan naked URL itu adalah anchor text pertama yang harus lu kerjakan kan kalau sudah mulai gede baru lu bermain akal seperti gua apapun yang lu bekerjakan pasti akan terranking ini artikel yang ada di rank2 ini adalah artikel dari spinner dari artikel the spinner yang gua pakai kalau lu baca ah udah jelas banget dibacanya seperti itu ya gampang banget sebenarnya untuk optimasi website itu dan gampang banget juga pekerjaan sebagai seorang CEO spesialis jadi kalau lu bilang gua ngeblok gua gua apalagi harus gua kerjakan eh berarti ada yang salah dengan metode yang lu kerjakan sepertinya untuk akhir pekan gua cukupin materi gua sampai di sini nanti kita akan ketemu di materi-materi gua berikutnya bersama gue Indra Kuzuma peace and out